Pesan yang begitu mendalam disampaikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia, Yakut Kolil Kaumas, peserta dengan Ketua dari Komisi 8 DPR tadi yang bukan hanya kita dengarkan sebaiknya, tapi juga betul-betul kita resapi, kita maknai dan kita lakukan. Apa itu? Bahwa kemudian memaknai perbedaan ini seperti apa. Jangan sampai perbedaan ditonjolkan, tapi jadikan perbedaan ini kemudian sebuah hal yang memang mewarnai kemudian perayaan hari raya dulfitri kita, kemudian juga semakin menguatkan semangat ukuah islamiah di antara kaum muslim di tanah air. Satu lagi tadi juga pesannya, bahwa jangan sampai kemudian perbedaan ini dibawa-bawa, digeret-geret, tarik ke sana kemari, bahkan sampai masuk ke unsur politik. Nah itu yang bahaya juga. Baik pemirsa, tadi sudah sempat saya sampaikan pertanyaan sebelum cedak kepada Ustadz Syahroni, bahwa kemudian bagaimana Ustadz, masyarakat ini kan pendekatannya untuk melihat satu syawal, untuk bisa melihat hilal, ada dua perbedaan atau dua paham begitu. Jangan sampai kemudian ketika berbeda seperti ini, masing-masing merasa, wah pendapat saya yang paling benar, pendapat saya yang paling pas. Nah seperti itu, apalagi kemudian melihat bahwa di Arab ini kemudian hai raya dulfitri juga Jumat. Nah betul kan, berarti pendapat saya yang paling pas. Nah jangan seperti itu di antara kita harus saling toleransi Ustadz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ada pantun orang Betawi itu, begini bunyinya, burung darak burung tekukur. Cakep. Dengan saudara, haruslah akur. Itu dia pantunnya ya. Betul. Jadi begini, ada beberapa kaidah dalam agama itu, bunyinya, bisa jadi kadang kita berbeda pendapat, tapi tidak membuat kita terpecah belah. Atau ada kaidah lain bunyinya, kita saling bekerja sama pada hal yang kita sepakati, dan saling menghormati pada perkara yang kita berbeda pendapat. Tadi, ada beberapa hal yang sebenarnya gini, mungkin pendapat saya benar, tapi pendapat orang lain benar itu salah. Atau, contoh saya mohon maaf nih, contoh menurut pendapat saya, meneretakan tangan ke orang berbeda-beda. Ada yang tangan di sini, ada yang di sini, ada yang mungkin tinggi gitu. Ya saling menghormatnya, yang penting tahu dalilnya, kecuali berlebihan. Allahu Akbar, itu baru laporin ke orang berwajib gitu. Selama dia masih yang ada, silahkan. Kata saya menghadapi pendapat, yang afdol itu begini, tapi di masjid saya, kebanyakan orang begini. Kan tidak salah kalau saya begini, menghormati orang yang banyak gitu. Atau di tempat saya, mayoritasnya tidak kunut. Saya biasa kunut. Menghormati orang yang banyak, saya tidak ikut kunut. Atau sebaliknya, saya tidak biasa kunut, tapi di masjid yang tempat saya tinggal, menggunakan kunut. Saya mengikuti pendapat orang yang banyak. Selama itu bukan perkara yang maksiat. Jadi mengalah untuk sebuah hal yang lebih maslahat, bukankah itu lebih baik. Juga tadi tuh mungkin, Ustadz, tapi kan di Saudi besok gitu. Banyak itu masyarakat yang mengatakan itu Ustadz. Kan kita bilang, tapi kan kita dengan Saudi beda jarak, beda jam. Di Saudi besok, kita kan di Indonesia, Saudi dengan Saudara Bia, 4 jam mungkin 5 jam gitu. Jadi begini, hari ini, kita menetapkan nih, ternyata tadi maghrib, tidak kelihatan. Saudi 5 jam kemudian, kan mereka masih sore sekarang nih. Saudi 5 jam kemudian memutuskan, ternyata kelihatan. Sementara tadi sore, kita lihat, tidak kelihatan gitu. Apakah kita nunggu Saudi dulu, baru kita ngumumin gitu. Sementara kita harus mengumumkan. Kita umumkan sekarang tidak kelihatan, maka kita istikmal 30 hari. Kalau Saudi kemudian mengatakan, besok puasa, ya mungkin buat warga yang di sana gitu. Tapi sekali lagi, kalau mungkin ya namanya orang beda pendapat, ya kita saling menghormati, saling menghargai. Yang penting tadi, jangan menonjolkan perbedaan. Justru yang diperlihatkan adalah persamaan. Jadi biasanya juga, ya buat kita semualah ya, saya secara pribadi insya Allah akan hari raya hari Sabtu. Tapi kita menghimbau mungkin saudara, teman, tetangga yang berhaya-haya esok hari. Pertama, ya kalau tidak terlalu, oke lah mungkin pestanya hari Sabtu. Kalau mau bikin acara hal bihalalnya hari Sabtu. Mau salaman-salaman hari Sabtu. Kalau mungkin bagi mereka yang besok ingin mengadakan sholat idul fitri. Betul. Nah ini juga sejalan, sebenarnya disualahkan juga. Dari Muhammadiyah juga bahkan menyerukan. Kalau melakukan open house dan sebagainya, sebaiknya memang tidak hari Jumatnya, tapi pada hari Sabtunya. Menghormati juga, masih ada saudara-saudara kita yang menjalankan ibadah puasa pada esok hari. Mungkin juga bisa diberikan contoh, upaya-upaya toleransi lainnya, dengan rasa lainnya Ustaz. Contoh nih pada zaman Nabi juga para sahabat pun berbeda pendapat. Contoh ada ayat Al-Quran. Ada ayat bunyinya, Di antara perkara yang membatalkan wudhu kan menyentuh perempuan. Sahabat Ibnu Abbas dengan sahabat Ibnu Maas berbeda pendapat. Mereka dua-duanya sahabat Nabi. Dua-duanya hafal Quran, dua-duanya sahabat Nabi. Yang satu berpendapat, Lamas Tumun Nisa itu artinya bersentuhan. Asal bersentuhan batal. Yang kedua mengatakan, Bukan, mohon maaf, Lamas Tumun Nisa itu artinya berhubungan badan. Kalau berhubungan baru batal. Maka ada yang berpendapat, Laki, perempuan, saya mohon maaf, saya punya wudhu, Mbak Putri punya wudhu, kita bersentuhan, gak batal. Menurut pendapat saya, ya asal nyenggol, gak batal. Tapi pendapat yang lain, asal nyenggol, batal. Nah itu, itu yang berbeda pendapat para sahabat. Nabi Muhammad masih ada gitu. Jadi maksud saya, beda pendapat itu hal yang biasa, tapi tidak membuat mereka kemudian menjadi berpecah belah. Dan kemudian sekali lagi, contoh kita sholat berjamaah. Kan sholat berjamaah, contoh kehidupan sehari-hari. Kita sholat zuhur empat rokaat. Ini contoh betapa Islam itu sangat toleran terhadap perbedaan. Zuhur empat rokaat. Rokat ketiga, imam lupa, imam tahiyyat. Kan kurang satu. Kita ingatkan, subhanallah, imamnya gak dengar mungkin dia, lagi banyak pikiran, lembaran belum beli baju baru gitu. Nah, imam gak dengar, kita dibilangin, subhanallah, subhanallah. Apa yang kita lakukan? Sebagai jamaah yang baik, kita tahiyyat bersama imam. Ustadz kan imam yang salah. Kalau udah kita bilangin. Nanti setelah imam salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, kita bilang, Pak imam kurang satu. Nanti imam gak usah ribut. Imam berdiri nambah satu, dan kita bersama imam, sebelum salam, imam sujud sahwi. Nah, kalau seandainya imam salah, rokat ketiga, imam tahiyyat, kemudian jamaah ada yang mengingatkan, subhanallah, ada yang duduk bersama imam, ada yang diri nambah satu, ada yang bingung, saya pulang aja dah gitu nih. Jadi berantakan gitu. Sama juga dengan perayaan awal Ramadan, awal Idul Fitri, harus ada yang, mohon maaf, harus ada yang ditaati gitu. Karena ini hajat hidup orang banyak. Saya mohon maaf, ini mungkin bercanda ya. Ada Ustadz ditanya, Ustadz, saya lupa tahun berapa tuh, sempat ada sampai beberapa hari berbeda. Ustadz, ada yang bilang lebaran Senin, ada yang bilang selasa Pak Ustadz, ada yang bilang Rabu, yang mana Pak Ustadz? Kata Pak Ustadz, perbedaan itu rahmat katanya. Karena Ustadznya ceramah tiga hari. Dia hari Senin, dia khutbah, selasa hutbah di arah buhutbah gitu. Maaf bercanda gitu. Tak apa Pak Ustadz. Ustadz nanti kita akan lanjutkan kembali. Intinya semangat bersatu. Betul, semangat bersatu. Nanti saya juga akan soroti bagaimana kebenaran Islam ini betul-betul toleransi menghargai perbedaan. Tapi sebelumnya, Ustadz, kami bawa Anda juga untuk bisa melihat pantauan dari rekan-rekan kami di Kabar Mudik berikut ini. Baik, Bapak Ustadz, sudah sempat saya singgung tadi sebelum saja bahwa animu masyarakat di tahun ini Pak Ustadz untuk bisa berlebaran di Kampung Halaman. Ini betul-betul besar, luar biasa. Karena memang sudah lama kita terkungkung. Begitu karena akibat pandemi Corona, sekarang saatnya kita bisa kembali pulang ke Kampung Halaman. Nah, satu hal yang pasti ketika kita pulang kembali ke Kampung Halaman, menjalin silaturahmi. Karena terus terang Pak Ustadz, banyak saat ini yang kemudian meninggalkan Kampung Halamannya pergi ke kota untuk bekerja, kemudian lupa bahwa harus ada kepedulian dengan keluarganya di kampungnya, di desanya. Nah, ini saatnya kembali untuk bisa memperhat hubungan itu Pak Ustadz. Begini, ada hadis dari Nabi yang mungkin sangat kita hafal ya. Rasulullah mengatakan, Siapa orang yang ingin dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, dikenang namanya, maka kata Nabi, rajinan melakukan selaturahim. Kan selaturahim itu bergerak ya. Ada gini, ada kaedah orang Arab bilang begini, Al-Harokah Barokah. Bergerak itu berkah. Berubah itu baik. Apa saja yang bergerak pasti lebih baik. Saya tanya Mbak Putri, ayam kampung dan ayam negeri mahal yang mana? Ayam kampung Pak Ustadz. Kenapa yang mahal? Karena apa Pak Ustadz? Karena dia bergerak terus. Dia tidur di pohonan. Selaturahim juga begitu. Dalam dunia bisnis, namanya membangun jaringan. Membangun jaringan. Dalam bahasa agama namanya selaturahim. Selaturahim itu kata Nabi, dia memperlancar rezeki, mempanjang umur. Terus orang Arab, orang Arab bilangnya Al-Harokah Barokah. Bergerak itu berkah. Apapun yang bergerak, pasti lebih baik. Saya suka bilang tuh, saya pakai pici ini berubah-ubah ya kan. Lagi ceramah begini nih. Ntar saya kalau sholat kan, saya angkat dikit buat sujud kan. Kalau gini lipu yang di covid 2 tahun libur. Artinya, bergerak itu dinamis itu sehat gitu. Jadi selaturahim itu kata Nabi memanjangkan umur. Tradisi kita orang tua zaman dulu tuh. Waktu kita masih kecil kan diajak ke rumah nenek, ke rumah kakek, ke rumah guru, minta doa. Pak Ustadz, ini anak saya Pak Ustadz. Doain biar dia jadi orang yang pinter. Kan dulu, mohon maaf ya, disembur tuh. Pake air sirup ya. Apalagi nenek. Oh nenek kalau doa tuh luar biasa. Kita kan ke rumah nenek kalau air raya. Udah nenek tuh semoga kamu jadi anak yang sukses, kemana-mana naik mobil, megang duit yang banyak katanya. Eh jadi kenek anaknya. Maksud saya tuh selaturahim tuh berkah gitu. Berkah. Ini ada yang menarik nih. Ini pesan dari para gen Z ya. Gini pesannya nih. Kan sekarang kita kalau air raya tuh suka ngasih uang ampau lebaran. Betul. Tolong dong yang dikasih, jangan cuman yang kecil-kecil doang. Ini kadang yang dikasih yang TK, yang SD. Kamu kan udah SMA, gak usah ya. Itu yang SMA yang kuliah nangis tuh. Maksud saya, selaturahim itu kadang-kadang bukan uang ya, tapi sayang. Kadang kalau lebaran tuh kasih kepornakan, walaupun dia udah kuliah. Ataupun dia udah bekerja, tapi dia masih jomblo gitu. Saya bilang ini uang tanda sayang. Itulah lebaran tuh nikmat gitu tuh. Apalagi mohon maaf, mohon maaf nih. Yang pulang kampung, jangan lupa ngasih hadiah ke orang tua. Mohon maaf ya. Meskipun orang tua kita punya uang banyak. Banyakan dia di duitnya sama kita. Tapi kalau anak ngasih hadiah, senang gak tuh? Betul, senang sekali. Ada yang bilang begini, Pak Ustadz, ibu saya tat, saya bagi duit nangis tat. Ada gak orang tua dikasih uang sama anak yang nangis? Kenapa nangis? Terharu. Terharu. Terharu, kan kurang. Jadi justru momen Selaturahim tuh momen berbagi. Dan itu budaya yang baik gitu. Budaya yang baik, setelahnya ngasih uang hadiah, uangnya masih baru. Dan jangan lupa pesan dari Bank Indonesia tuh, uang jangan dilipat, jangan dicoret, jangan dikotorin. Kan orang kita kadang uangnya tuh digulung-gulung gitu ya. Nah, justru hari raya tuh hari Selaturahim berbagi gitu tuh. Kan bergerak itu berkah. Berubah itu baik. Ada tuh orang cerita, ada tuh orang tua yang rajin Selaturahim. Anaknya ngikut gitu kan, anaknya tiga orang nih, kesana, kesini, kesana, kesini. Itu berkah tuh. Pulang Selaturahim, setoran sama bapak aja. Dan saya mengingatkan buat pemirsa semua nih, kadang-kadang ini semua kita punya kenangan waktu masih kecil, kenangan hari raya gitu. Dan mohon maaf, uang yang kita kasih itu betul-betul jadi kenangan. Jadi pesannya nih, jangan cuman yang kecil aja dikasih. Yang udah SMP, yang SMA, yang kuliah juga, dikasih juga buat hadiah. Bentuk perhatian. Perhatian. Pasal sayang kayak kata Ustaz tadi. Terutama tadi kepada orang tua gitu. Baik. Yang mudik jangan lupa tuh, kasih hadiah buat orang tuanya. Nah, itu dia. Itu juga ditunggu-tunggu. Tapi tadi kata, Ustaz, bukan masalah barangnya atau besarnya jumlahnya, tapi bentuk perhatiannya. Perhatian. Ustaz, begitu. Nah, Ustaz juga mungkin bisa berikan pesan kepada masyarakat yang saat ini dalam perjalanan mudik, bertemu juga dengan keluarga ataupun juga saudara-saudara di kampung halaman, atau juga mungkin yang esok, saudara-saudara kita yang sudah berlebaran esok juga akan melaksanakan sholat itu besok pagi. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Buat yang mudik, sebagai seorang muslim, jangan lupa adab-adab untuk dalam perjalanan. Di antaranya, kalau mau musafir, baca doa. Di antara doanya, Bismillahirrahim, Tawakaltu, Allah, La haula, Wala kuwata, Ila billah. Nabi Muhammad tuh mengajarkan, kalau kita musafir tuh, kalau tanjakan, bertakbir. Kalau jalannya turun, bertasbih. Gitu tuh. Ya kan? Jadi sunah dalam perjalanan. Dan jangan lupa, menati rambu-rambu lalu lintas. Kemudian, ini akhir-akhir banyak pegang uang nih, uang THR. Jangan boros. Uang THR dibelanjakan dengan bijak, kemudian uang THR-nya disedekahkan secara aturan, dan jangan lupa sisanya ditabung. Itu dia. Jangan mentang-mentang lebaran, dihambur-hamburkan semuanya, pas lebaran, jadi pusing. Ya, Ustadz, ini juga mungkin pesan untuk masyarakat. Ini karena, untuk yang masih berlebaran, Oh iya, betul-betul sekali. Artinya kita juga masih ada waktu sisa, walaupun hanya satu hari saja, untuk besok kita masih, melaksanakan ibadah puasa, hari-hari terakhir, satu hari tersisa. Apa yang harus dilakukan, untuk bisa mendapatkan pahala yang begitu, besar barokah, di bulan suci ini? Ada kaedah bunyinya, Iza alam tuhsinil istiqbal, la'allaka tuhsinil wadah. Kalau engkau tidak bisa memberikan penyambutan, yang gegap gempita, berikanlah perpisahan yang mengesankan. Kalau di awal Ramadan kita kurang ibadah, besok yang masih puasa, di last minute, di injury time, puasa dengan puasa yang terbaik. Lakukan semua kesunahan, disunahkan besok sahur, disunahkan baca Quran, disunahkan berzikir, disunahkan memberi makan orang, berbuka puasa. Ada kaedah mengatakan, al-ibrotu bi kamalin nihayat, la'binaksil bidayat. Yang menjadi standar penilaian, bukan kekurangan di awal, tapi kesempurnaan di akhir. Walaupun awalnya kurang sempurna, awalnya kurang, tapi akhirnya sempurna.